Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku di channel youtube YulekHT Nah disini aku akan memperlihatkan ke teman-teman Jadi sebelumnya aku membuat sebuah video atau tutorial Bagaimana cara menghapus komentar di aplikasi GateContact Nah jadi di dalam tutorial itu Sudah saya berikan caranya cara menghapus komentar di GateContact Kalau ingin lihat disini di link di bagian atas akan saya sertakan Atau di deskripsi juga akan saya berikan Dan disini adalah pembuktiannya apakah cara itu berhasil atau tidak Nah disini akun yang saya pakai sama ya Seperti dengan akun yang ada di video tersebut Nah disini kita lihat Kita tekan di bagian komentar disini ada tulisan 0 Kalau saya lihat disini tidak ada komentar Belum ada komentar Yang artinya cara yang saya berikan Cara yang sudah saya berikan di video tersebut berarti berhasil Nah memang untuk menghapus komentar itu tidak ada tombolnya Tetapi ada fitur untuk melaporkan komentar tersebut Dan itu memang berhasil Cuman ada hal yang harus teman-teman perhatikan Jadi ketika kita melaporkan komentar tersebut tidak akan langsung terhapus Kita harus menunggu beberapa hari atau mungkin minggu Soalnya saya juga baru ngecek sekarang Dan ternyata memang cara tersebut berhasil Jadi saya tidak bisa memperkirakan berapa lama proses penghapusan komentar tersebut Dan komentar ini memang bersifat bisa jadi Apa namanya Merugikan kita ya Misalkan disini kita memberikan komentar terhadap Siapa yang kita inginkan Misalkan disini Seperti ini Lalu kita berikan sebuah komentar Dan komentar ini bebas dilihat oleh siapapun Dan bebas kita berikan ya Nah disini memang get contact sudah memberikan keterangan atau apa ya Namanya arahannya Di bawah itu ada teks kecil kalau teman-teman baca Komentar tidak boleh berisi penghinaan Sumpah serapah Bahasa gaul atau ekspresi kasar Nah Dengan meninjau berarti Anda setuju dengan perseratan kami Jadi hal ini harus berhati-hati ya Tapi tenang karena bisa dihapus Tapi ga bisa cepat ya Dan video ini cuma itu aja Jadi cara yang saya berikan itu memang berhasil Dan duktinya sudah ada disini Oke itu aja Semoga bermanfaat Sampai jumpa